Intro Inilah serangan roket terbaru Hamas ke Israel diluncurkan dari jalur Gaza Tampak roket tersebut dengan bebas menghantam target tanpa intersepsi Iron Dome milik Israel Dilansir dari AFP Minggu 8 Agustus 2023 Serangan udara yang intens di daerah tersebut membuat jumlah korban tewas warga Palestina menjadi sedikitnya 232 orang Kata para pejabat Gaza serangan roket besar-besaran Hamas dan serangan darat, udara, dan laut merupakan eskalasi konflik paling berdarah dalam beberapa dekade Baku tembak terjadi hingga malam hari antara pasukan Israel dan ratusan militan Hamas di setidaknya 22 lokasi Israel Hamas menyebut serangannya sebagai operasi banjir Al-Aqsa dan menyerukan pejuang perlawanan di tepi barat Serta di negara-negara Arab dan Islam untuk bergabung dalam pertempuran tersebut Sayap bersenjata Brigade Esedina Al-Qasam mengeklaim telah menembakkan lebih dari 5.000 roket Sementara Hecet mengatakan Israel menghitung lebih dari 3.000 roket masuk Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengeklaim kelompoknya berada di ambang kemenangan besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!